Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku selamat datang di channel Guru Cerdas Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pelajaran 8 Yaitu materi senang bisa membaca Al-Quran Ada pun sub-materi yang akan kita bahas adalah Melapalkan surat Al-Asr Tapi bapak ingatkan dulu ya Bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas Nah ini judulnya ya Melapalkan surat Al-Asr Sebelum kita masuk ke pembelajaran Kita menyanyi dulu yuk Ini judulnya Baca hafal Al-Quran Nada lagunya seperti lagu cicak Cicak-cicak di ding-ding Kita coba ya Baca hafal Al-Quran Pahamilah maknanya Mudah menerapkannya Yuk kita amalkan Bisa ya Mudah sekali ini Kita coba ya Satu kali lagi ya Baca hafal Al-Quran Mudah menerapkannya Yuk kita amalkan Alhamdulillah ya Sudah hafal ya Oke kita lanjutkan pembelajarannya Nah disini ada bapak guru Sedang berbicara ya dengan Ali Nah bapak guru berkata Kata bapak guru Al-Asr artinya demi waktu Oh jadi Al-Asr itu Artinya demi waktu ya Atau demi masa Nah surat Al-Asr ini Urutan ke 103 Di dalam Al-Quran Jadi surat Al-Asr Ketika kita mencarinya di Al-Quran Itu berada pada urutan ke 103 Nah Ali menjawab Kata Ali Surat Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat Oh jadi cuma sedikit ya Ayatnya hanya 3 ayat saja Nah sekarang kita coba ya Kita lapalkan ya Nah sebelum baca Al-Quran Coba kamu tahu gak harus baca apa dulu Pintar kita baca Ta'awud Ya A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bisa ya Itu namanya bacaan Ta'awud Bismillahirrohmanirrohim Bisa ya Kita ulangi satu kali lagi Bismillahirrohmanirrohim Wal-Asr Bisa Kita coba satu kali lagi Wal-Asr Bisa ya Satu kali lagi Wal-Asr Innal insana lafi khusr Bisa Kita coba satu kali lagi Innal insana lafi khusr Bisa Kita coba ya Satu kali lagi ya Innal insana lafi khusr Bisa Nah kita masuk ke ayat yang ketiga Illa alladzina amanu Wa amilus salihati Watawa sawbil haqi Watawa sawbil sober Bisa Kita coba lagi Illa alladzina amanu Wa amilus salihati Watawa sawbil haqi Watawa sawbil sober Bisa Kita ulangi lagi Satu kali lagi ya Illa alladzina amanu Wa amilus salihati Watawa sawbil haqi Watawa sawbil sober Bisa ya Bisa ya Mudah ya Nah anak-anakku Alhamdulillah Pembelajaran kita Ini sudah selesai Cobalah Untuk melapalkan kembali Surat al-Asr Dengan orang tuamu Di rumah ya Assalamualaikum Pembelajaran kita Pembelajaran kita